Rabu sore bertempat di lapangan Polresta Jambi, Penjabat Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni, pemimpin langsung apel gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021 yang turut diikuti unsur Forkopimda, Kepala OPD terkait, serta para personil yang terlibat dalam operasi ketupat, yakni Polisi, TNI, Damkar, Basarnas, Tenaga Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Apel ini mengusung tema tingkatkan sinergi Polre dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. PJ Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni mengatakan, apel ini merupakan bentuk kesiap-siagaan untuk mengecek kesiapan personil, peralatan dan seluruh aspek operasi, termasuk sinergitas dan soliditas kekontakan penyelenggara, sehingga memberikan ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Ia menambahkan operasi ketupat tahun 2021 ini diselenggarakan selama 12 hari, terhitung dari 6 Mei sampai 17 Mei 2021 mendatang. Dalam operasi ketupat ini sebanyak 3.409 personil gabungan dikerahkan. 2021 yang akan diselenggarakan selama 12 hari, mulai dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Semangat yang ingin saya talankan dalam operasi ketupat 2021 adalah upaya poli dalam mencegah penyebaran COVID-19 melalui penyekatan dan penegakan terhadap protokol kesehatan. Prioritaskan langkah-langkah pre-emptive dan preventive serta humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan.